Dari sekian banyak hewan yang ada di bumi, serangga adalah kelompok dengan jumlah spesies terbanyak. Diperkirakan ada lebih dari 1 juta spesies yang telah diidentifikasi dan masih ada jutaan spesies lainnya yang belum ditemukan. Kelompok serangga memang luar biasa sangat beragam dalam hal ukuran, bentuk, dan perilaku. Mereka juga hewan dengan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Karena bisa ditemukan di hampir semua bagian dunia, baik di lingkungan alami maupun di sekitar manusia. Serangga bukanlah makhluk hidup yang hadir di bumi tanpa membawa peran penting. Karena faktanya mereka memiliki berbagai peran ekologis, termasuk sebagai pemakan, penyerbuk bunga, pengurai, dan masih banyak lagi. Salah satu jenis serangga yang memiliki peran penting bagi ekosistem adalah lebah. Mereka merupakan serangga sosial yang hidup dalam koloni yang terdiri dari ribuan hingga puluhan ribu individu tergantung pada spesiesnya. Lebah memiliki peran penting dalam ekosistem karena mereka bertanggung jawab atas penyerbukan berbagai tanaman yang mendukung produksi buah dan tanaman. Bahkan spesies lebah tertentu memproduksi madu dan menjadi sumber pangan yang bergizi dan populer di seluruh dunia. Di alam liar lebah yang memproduksi madu, sarang mereka akan menjadi incaran bagi beberapa predator. Pasukan lebah akan berusaha melindungi sarang mereka dengan melakukan sengatan. Dan mereka semua siap berkorban karena mereka normalnya akan mati setelah melakukan sengatan. Sengatan lebah sangat menyakitkan bahkan bagi seekor beruang. Beruang adalah salah satu predator utama bagi lebah penghasil madu. Bagi beruang sekalipun, bukanlah pekerjaan mudah untuk mengacak-acak sarang lebah. Dan video berikut ini adalah contohnya. Seekor anak beruang hitam mencium adanya madu di dalam batang pohon yang sudah lapuk. Dia berusaha mengambilnya, namun gagal karena tubuh kecilnya masih terlalu lemah jika menghadapi terlalu banyak sengatan. Kini giliran beruang yang lebih besar. Dia tentu lebih kuat namun tetap akan terasa menyakitkan. Itu terlihat bagaimana beruang berusaha secepat mungkin dan pada akhirnya hanya sanggup mengambil sepotong kecil sarang lebah. Di video ini spesies beruang coklat dengan tubuh besar dan kuat serta dilindungi bulu tebal. Nyatanya tetap tidak kuat jika harus menerima sengatan bertubi-tubi dari lebah. Dia terlihat kesakitan dan akhirnya gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Seekor musang madu rela disengat lebah demi bisa merasakan manisnya madu. Meskipun namanya musang madu, dia tetap tidak kebal dan tidak bisa terus-menerus menerima sengatan. Namun keberaniannya akan membuat dia tetap mencoba meskipun dia hanya mendapatkan sedikit. Pasukan burung yang sedang terbang di udara melakukan kesalahan besar. Karena mereka melakukan penerbangan terlalu rendah sehingga salah satu dari mereka terkena serangan darat musuh. Terima kasih telah menonton! Buaya di video ini sepertinya sedang mabok kecubung. Dengan percaya diri dia mendatangi kawanan singa dan mengira singa apalagi betina akan takut pada buaya. Namun yang terjadi dia malah dikroyok dan kena mental. Buaya langsung sadar dan buru-buru kabur ke air. Kawanan Cita berhasil mendapat mangsa namun tidak dapat berbuat banyak saat buaya datang meminta bagian. Buaya di sini tidak berukuran besar namun Cita tetap ketakutan. Sepertinya Cita selalu merasa bahwa mereka tidak sebanding dengan buaya. Meskipun itu di darat dan ukurannya sama serta ada tiga Cita. Mereka hanya sempat mencoba untuk menjauhkan mangsanya tanpa ada sedikitpun agresi untuk menakuti buaya. Di akhir Cita menyerah dan merelakan mangsanya pada buaya. Di sini kawanan singa sudah berhasil membunuh kerbau. Namun kerbau sepertinya masih tidak terima dan berusaha mengusir singa. Beberapa percobaan dilakukan kerbau. Namun dari kedua belah pihak tidak ada yang benar-benar melakukan serangan penuh dan terlihat hanya saling menggertak. Itulah tadi untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam informasi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.